...yang akan dikembangkan melalui pengurus teman-teman yang ada di pengurus agupaten kota. Jadi kita nanti akan, karena ini, kalau orantering, bicara tentang pengembangan orantering, kita akan bicara tiga segmen. Yang pertama adalah pembuatan peta yang terkait dengan venue, kemudian pengembangan SDM upgrade-nya sendiri untuk pembinaan prestasi, kemudian juga... ...karena memang olahraga orantering ini kebanyakan memang diselenggarakan di alam terbuka dan tempat-tempat yang indah. Gitu, Mbak. Oke, jadi itu adalah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PP FONI ya, Pak Kus ya. Jadi kalau misalnya untuk Kemenpora sendiri, bisa nggak sih kalau misalnya kita membuat sebuah kejuaraan daerah ataupun mungkin suatu saat nanti FONI itu bisa diperlombakan di PON gitu, Pak. Mungkin nggak sih, Pak, kira-kira dari Bapak nih, dari perwakilan Kemenpora gitu. Ya, saya melihat potensi ini ada dan sangat besar. Makanya saya ingatkan kalau pengurus PB-nya sudah terbentuk, urus langsung pengurus daerahnya. Karena persyaratan untuk menjadi anggota KONI adalah kalau saya tidak salah 51. Kalau 34 provinsi, berarti 18 provinsi, itu sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya, Pak. Ya. Sekarang tinggal mengurus kelengkapan administrasi federasinya. Ya mungkin NPWP-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah, itu mungkin diurus karena untuk masuk ke KONI salah satu persyaratan seperti itu yang saya tahu. Alkandulila sudah lengkap itu, Pak. Sudah lengkap ya, Pak. Dan saya yakin dibawa ke pimpinan Pak Konto ini akan cepat. Yakin saya. Yakin banget sama Pak Konto ya. Oke, Bung. Jadi kalau misalnya dari Bung Saberni, siap nggak nih kalau misalnya mau mesosialisasikan olahraga orang teri ini, di kalangan atlet disabilitas nih, kira-kira nih, Bung. Kalau saya siap-siap aja. Dimana Bung berada, asal ada tembungan ya, ataupun jawilan, di saat saya kosong tugas itu, saya oke aja. Mungkin nanti segera, secepatnya, mungkin Mas Kus untuk mencari kawan-kawan yang defable di Solo, biar selalu bergerak. Terus, yang utama sekarang dari pengurus-pengurus FONI ini bisa lari ke FONI, ke NPC. Jadi, NPC-NPC daerah-daerah itu baru bisa kita sosialisasikan, seperti itu. Oke, jadi kalau Bung Saberni ini dari Solo betul ya? Dari Solo. Dari Solo itu NPC-nya tuh kalau nggak salah pusatnya gitu ya? Kalau misalnya memang bisa disosialisasikan secara dengan baik, berarti bisa menyebar di yang lainnya gitu, Bung ya? Kira-kira. Kira-kira begitu. Tetapi kalau sekarang kan sudah ada terserbar itu NPC-NPC daerah. Oke. Dan NPC daerah itu inginnya bergerak dan bergerak. Jadi, teman-teman adrit-adrit yang pelatnas, itu selesai dari pelatnas, kosong. Nggak ada kegiatan yang lain, kita bisa menyebarkan tentang orientering itu. Biar terus bisa dari sebelum ke jurnas, ke pelata, pelatihan-pelatihan, baru bisa digerakkan. Saya kira untuk penyebaran virus baik ini sangat gampang ya. Karena kawan-kawan di NPC daerah-daerahnya sangat mendukung nanti, antusias sekali. Tergantung sosialisasi aja itu. Seperti itu. Oke. Jadi, sangat gampang ya menyebarkan virus positif ini gitu ya. Oke. Kalau misalnya dari poni pusat sendiri, kira-kira untuk pengembangan orientering itu, Mas Kus, baiknya itu mulai dari usia berapa sih sebenarnya? Iya. Sebenarnya kalau orientering ini asiknya, kita bisa berada di beberapa sisi ya. Karena ketika kita bicara olahraga prestasi, kita akan kejar ke World Cup, orientering. Nah, tapi ketika kita bicara dengan olahraga masyarakat, kita bisa memainkan orientering taman, labirin, orientering dalam ruang, orientering keluarga. Nah, sehingga sebenarnya level usia manapun, itu bisa menyelenggarakan, bisa dilaksanakan kegiatan orientering ini. Cuma memang kalau prestasi, kita akan mulai dari junior orientering. Jadi, usia di antara 16 sampai 18. 14 sampai 18. Itu keduaraan internasional junior, JWOC ya, Junior World Orientering Competition. Baru nanti kelas berikutnya, kelas elitnya. Jadi, karena kelas pertandingan orientering itu, intervalnya berdua umur. Jadi, kategori umur ini memang bisa tidak hanya khusus untuk usia sekirang. Bahkan ketika saya juga tertarik akan menyelenggarakan kegiatan orang-orang orang-orang yang khusus untuk kelas 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Karena penggiat-penggiat awal orang-orang yang sekarang usianya sudah di atas 50 tahun. Seperti kaya. Di atas 50. Kelas master ya, mas ya. Kalau kita diminta lawan sama mereka-mereka, ini sudah tidak mungkin sanggup. Jadi, untuk sosialisasi orientering ini, kita akan mencoba bekerjasama dengan semua hal ini dari Kemenpora, kemudian dari teman-teman di pemerintah daerah, teman-teman dari komunitas di daerah, bahkan juga dari Linus Porturism. Jadi, dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Olahraga, kita akan sinergikan, kita akan bersinergi selalu. Seperti sebenarnya kalau tidak pandemi, sebenarnya kita sudah akan menyelenggarakan event internasional, Mbak, kemarin. Bahkan tidak main-main, kita selenggarakan di Borobudur. Borobudur, salah satu destinasi prioritasnya. Jadi, World Ranking Event, karena Indonesia sudah boleh menyelenggarakan kegiatan level internasional. Nah, World Ranking Event tahun 2021, itu sebenarnya kemarin kita akan selenggarakan di Borobudur. Borobudur, ya. Jadi, ini benar-benar sport tourism for all, mumpung ada Ibu Desi Rohati juga. Sebenarnya, kisih-kisihnya dari PP Foni itu mau mengadakan event orientering internasional, Bu. Namanya World Ranking Event, ya, Pak. Jadi, seluruh negara itu bisa join, bisa ikut. Dan kemarin rencananya itu diadakan di Borobudur, salah satu lima destinasi prioritasnya Kemenparekraf RI. Nanti kalau misalnya diadain, kira-kira dari Kemenparekraf mau supportnya nih, Bu, nih. Insya Allah kita support untuk pengembangan dari sport tourism ini. Ini tentunya kami berharap nanti di dalam persiapan World Ranking Event Orienteering ini sendiri tentunya untuk kompetisi manajemen, kemudian venue manajemen, dan juga non-kompetisi manajemennya harus benar-benar dibuat secara baik supaya bisa terlaksana dengan sesuai harapan kita semua. Di mana kalau di dalam, apa namanya, untuk manajemen daripada satu event ini sendiri, khususnya untuk merencanakan satu sport tourism, kami berharap bisa jelas nanti race manajemen untuk orienteringnya seperti apa, kemudian ada timing sistemnya, dan lain sebagainya. Kemudian di venue manajemennya juga jangan lupa untuk selalu menyiapkan protokol sketan CHSE yang sesuai dengan Juknis dan Juklak yang sudah dibuat oleh Kemenparekraf bekerja sama dengan Kemenpora dan Kemenkes. Kemudian tentunya disiapkan juga barangkali ya Pak, selain yang kompetisi, tentu ada yang non-kompetisi. Seperti saya mungkin ikutnya yang non-kompetisi. Sama Pak, kalau kita kan sudah ikut dulu zaman bahwa lah gitu ya. Tapi paling tidak bisa menjadi satu hal yang sangat menarik. Ini seperti tadi disampaikan, bahwa orientering ini adalah milik bersama, bukan hanya satu orang atau satu kalangan saja. Semua orang bisa melaksanakan itu, dan ketika world ranking event ini sendiri akan dilakukan, tentu ada proses-proses yang harus disiapkan dengan sangat baik. Dan kami mohon bantuannya juga dari teman-teman Kemenpora. Mudah-mudahan teman saya, Aslip Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi, bisa ikut serta membantu untuk menyiapkan ini menjadi satu kegiatan yang memang mendukung sport turisme Indonesia. Dan di dalam hal ini tentu ketika kegiatan berlangsung, akan melikbatkan banyak sekali di dalamnya, baik itu masyarakat, industri, dan lain sebagainya. Termasuk tentunya ketika olahraga atau sport turisme ini dilakukan, ini menjadi multiplier efek dalam ekonomi. Nanti mungkin Pak Kusworo dan teman-teman akan membuat, jersey-nya itu dibuat oleh teman-teman dengan brand lokal ya Pak. Jadi kaosnya, atribut olahraganya, sampai sepatunya kita gunakan dengan yang buatan Indonesia. Nah ini kemudian selain saat dilakukan kegiatan orientering ini, barangkali di sekitarnya bisa juga dibuka semacam but-but pameran untuk peralatan olahraga, kemudian tentu saja kuliner di setempat itu sangat menarik. Dan ini bisa di, apa namanya, kalau misalnya nanti dilaksanakan di Borobudur, atau mungkin di Danau Toba, atau di salah satu lima DSP lainnya, tentu ini juga akan melibatkan teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Asosiasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga ada saat sebelum atau sesudah dari event, teman-teman peserta ataupun juga coach-nya dan lain-lain, sehingga bisa melakukan, apa namanya, tur, ada trip ke sekitar di wilayah-wilayah di destinasi itu. Jadi ini bisa jadi satu multiplier efek yang sangat menarik. Dan saya yakin kalau saya melihat dan membaca di luar negeri itu, orientering itu peminatnya luar biasa banyak banget. Nah, kita di Indonesia mungkin harus lebih tingkatkan lagi. Saya yakin banyak. Bukan hanya tentara saja kali ya. Kalau di Indonesia nanti harus kita galakan lagi. Gini itu, Mbak. Oke. Terima kasih, Ibu Desi. Nah, mungkin di sini ada yang mau bertanya sama naro sumber kita yang kece ini soal potensi olahraga orientering. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Dipersilahkan sekali. Siapa aja yang mau nanya? Mungkin dari pengurus poninya juga mau nanya? Gak apa-apa banget. Ada yang mau nanya? Mengenai potensi olahraga orientering di Indonesia. Kalau misalnya memang enggak ada yang mau nanya. Terakhir nih. Terakhir dari masing-masing naro sumber. Harapan dari Bapak sebagai perwakilan dari Kemenpora. Harapannya seperti apa sih, Pak? Untuk olahraga orientering ini. Dan untuk olahraga massal di Indonesia nih, Pak. Harapannya seperti apa sih untuk olahraga ini? Terima kasih, Mbak. Harapan saya jelas. Olahraga ini harus berkembang. Kena potensinya sangat besar. Dan saya yakin antusias masyarakat kita akan cepat menerima ini. Tentu dengan program-program yang dibuat oleh pengurus PORNI ini sendiri. Harus merayak. Dan sasaran utamanya adalah jelas anak-anak pramuka, anak-anak sekolah, perguruan tinggi. Dan kalau itu pengsap pasar bisa Bapak ambil, olahraga ini akan cepat merayak. Itu aja mungkin. Kemenpora siap support ya, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Akan kita lapor kepada pimpinan kita bahwa potensi ini sangat besar. Oke, terima kasih, Bapak. Untuk Bung Sabar nih, bagaimana harapan Bung Sabar? Atau kamu ingin memberikan sebuah semangat untuk atlet-atlet disabilitas lainnya? Untuk semangat berolahraga, itu dari Bung Sabar seperti apa? Harapan saya, mudah-mudahan dari PORNI segera untuk memberikan lampu hijau untuk teman-teman NPC. Jadi kalau NPC bisa berkembang, nanti mungkin Mbak-Mbak juga bisa untuk berkembang orang yang tering juga. Karena sekarang yang penggiat awal-awal ini usianya di atas 50 tahun. Mudah-mudahan bisa berkembang, harapan saya. Karena Indonesia banyak pulau-pulau, itu bisa dimanfaatkan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Kalau misalnya untuk semangat nih, memberikan semangat kepada atlet disabilitas lainnya, untuk tetap berolahraga lagi, kira-kira kiat-kiat apa dari Bung Sabar? Kalau saya memberikan kiat-kiat untuk siap untuk kawan-kawan disabilitas, itu enggak? Justru semua orang ini harus tetap semangat dan siap berolahraga. Karena kesehatan ini lebih mahal. Betul sekali, Bung. Saya kira seperti itu saja. Oke, Bung. Terima kasih. Untuk Mas Kus, mungkin bagaimana harapannya untuk olahraga ini ke depannya? Dan juga mungkin dari Ketua Harian, Pepe Fonni, bagaimana cara untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk turut mencoba olahraga ini di Indonesia? Iya. Kalau saya disampaikan harapan dari kami, sempat kita diskusikan dengan Ketua Umum tadi bahwasannya, memang tanggung jawab untuk sosialisasi mentoring ini, bukan tanggung jawab ya, sudah menjadi layaknya tugas kita bersama. Semua stakeholder yang terkait, ada Kementerian Pariwisata melalui Spot Tourism Event, kemudian ada Kemenporta yang jelas memang nanti akan pembinaan prestasi. Kemudian juga tidak harapan kami juga, berarti teman-teman orienter juga sendiri. Rajin-rajin lah upload kegiatan orientering lah. Rajin buat ya. Jadi memang itu harapan kami, sehingga target daripada teman-teman PP ini juga mungkin nanti juga akan didukung daripada teman-teman daripada Pemkrok untuk bisa mensosialisasikan orientering sampai ke level apa yang sudah seperti Pak Arman sampaikan tadi. Betul. Bahkan di salah satu banyak sekarang sudah SMA, SMA dan SMK itu sudah menjadikan kegiatan orientering sebagai ekskul. Nah ini harapan kami juga bisa berkembang. Dan kita juga sudah sempat diundang di Jampurinasi Orsional. Nah, jalinan-jalinan kerjasama seperti ini harapan kami nanti bisa kita bina selanjutnya, kita follow up lagi, kita push lagi. Sekarang dengan support dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kemenpora, juga instansi yang lain yang terkait, saya yakin tidak akan lama. Orientering-nya berkembang di Indonesia. Oke. Dan juga untuk pengurus yang lainnya, pengurus dari Pemkrok masing-masing mungkin kita bisa saling bawa sinergi ya, supaya olahraga orientering Indonesia ini kita bisa maju bersama gitu Mas Kes ya. Satu lagi Mbak, satu lagi. Karena memang Federasi Orientering Nasional Indonesia ini kan versi sipil ya. Betul. Sebenarnya juga ada lagi partner kita, kolaborasi yang selalu berjampingan, Asosiasi Orientering Militer Indonesia. Karena memang awalnya kegiatan Orientering ini kan kegiatan latihan, navigasi darat. Nah, cuman ini ternyata mengandung unsur tentang bagaimana mengolah pikiran, mengolah jiwa, sampai ke fisiknya. Sehingga ini orientering yang sangat, orientering ini sangat pas kalau kita bicara dengan bagaimana membangun karakter bangsa ini. Oke, terima kasih. Terakhir dari Ibu Desi Ruhati, bagaimana harapan Ibu nih untuk olahraga orientering Indonesia, bagaimana harapannya supaya olahraga ini bisa menjadi magnet seperti itu Bu, untuk pariwisata di Indonesia maupun di internasional Bu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang hal ini, Kemen Parekraf di dalam menghadapi pandemi ini tentu juga memiliki beberapa aspek yang kita terus kembangkan, selain adaptasi, juga ada aspek inovasi dan kolaborasi dalam menghadapi perubahan aktivitas di sektor parekraf ini, termasuk di dalam bidang sport turism event itu sendiri. Jadi kami berharap dalam aspek inovasi ini, teman-teman bisa memanfaatkan platform digital, khususnya untuk membangkan serta mempromosikan wisata olahraga, terhusus lagi adalah untuk program orientering ini, sehingga bisa memberikan satu layanan dan informasi yang maksimal, dan juga aspek kolaborasi harapan kita bisa bekerjasama dengan seluruh insur Veltahelix, sehingga pemulihan di kebangkitan sektor parekraf dan olahraga ini segera terwujud. Jadi kita memang berharap sekali untuk bisa melaksanakan ini bersama-sama, bahwa tidak hanya orientering, tapi pasti seluruh bidang di olahraga ini sebagai bagian dari sport turism, tentunya bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga berharap barangkali satu ke depan nanti sebagai masyarakat begitu ya, mungkin ketika sudah menjadi satu olahraga prestasi tentu, atau mungkin bisa juga dimasukkan sebagai ekshibition di acara PON, ketika akan masuk menjadi satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Ini sangat menarik Pak Arman, mungkin bisa nanti ke depan bisa dilakukan hal ini, dan event-event ini harapan kami adalah bisa diperluas banyak sekali, dan bisa dilakukan di berbagai daerah. Bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata dan pemuda olahraga di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Dan tentu ini akan menjadikan semua orang memahami tentang apasih orientering itu sendiri. Dan kita mengaktifkan kegiatan ini tentu bisa bekerja sama juga dengan teman-teman dari Kuarnas Pamuka, Kuarda Pramuka, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk menyiapkan hal ini secara bersama-sama. Oke, mungkin itu Mbak. Dan saya mau kirim satu pantun kali ya, buat semuanya, biar semakin semangat. Sejuk segar, Hawa Cibodas, yang bikin keseng-keseng. Cakep. Jadi makin betah para peserta orientering Indonesia. Cakep. Yuk kita bangkitkan kembali pariwisata lewat spot turisme, agar Indonesia sehat dan ekonomi berjaya. Pantun. Terima kasih banyak kepada Rana Sumber hari ini yang keren-keren banget. Terima kasih kepada Mas Kus, Bu Sabar, dan juga Bapak Arman, dan Ibu Desi Rohati yang sudah bergabung secara virtual. Di sini kita sudah menyiapkan kenangan-kenangan dari Panitia untuk para narasumber. Mungkin bisa diserahkan. Pengalungannya Ibu virtual juga berarti. Pengalungan Ibu Desi virtual juga ya. Terima kasih, Bu Desi. Kita kalungin secara virtual ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Untuk itu, talk show hari ini, diskusi kita hari ini mengenai potensi pengembangan olahraga orientering di Indonesia telah berakhir. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang keren banget hari ini. Saya Arinta, selaku moderator. Mohon maaf jika ada kurangan. Ya, dan saya langsung kembalikan kepada MC. Terima kasih Mbak Arinta. Terima kasih Bapak Kus, Bapak Sabar, Pak Arman, serta Ibu Desi. Terima kasih untuk semua narasumbernya. Semoga terus ya olahraga orientering kita terus maju. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam O. Salam O, Bu Desi. Salam O. Terima kasih. Oke, foto bareng dulu. Untuk peserta yang lain boleh dibuka kameranya. Kita foto bersama. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih.